Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi sama aku Tina SL apa kabar semuanya semoga sehat selalu Amin nah teman-teman malem-malem di emperan sambil menikmati udara yang secuk ini aku sendirian di lantai dua dibawah banyak orang tadi semua orang udah selesai makan meskipun juga habis bikin opor udah makan kok serak-serak-serak-serak ya ada orang kah nggak ada kayaknya Oh apa enggak ada apa-apa dan tadi kita habis dapat kunjungan dari Tias Tias habis dari rumahnya empat bulanan terus ke sini karena memang sekarang semua berkumpul dan tidur di sini udah beberapa hari ya teman-teman dan ini kunjungan empat bulanan dari Mbak Tias karena aku udah bilang biarkan waktu yang menjawab karena aku enggak berhak buat menjawab menjelaskan ataupun sebagainya dan video-videonya otomatis pasti akan menjawab pertanyaan dari kalian semua dan ini mungkin juga sebagian dari kalian yang ditunggu-tunggu dan mohon maaf ya ini aku ngomongnya sekarang agak aneh suara aku lagi serak yang pertama yang kedua sekarang di rumahkuan ada orang bukan dari Jawa ya luar Jawa terus setiap hari kumpul logatnya itu kayak aku ke bawah gitu ya teman-teman jadi mohon maaf sekali ya apabila kurang nyaman dan merasa batunya enggak seperti biasanya karena memang hari-hari sekarang ini luar biasa sekali kita dikasih Masya Allah sekali masih diberi biar tambah semangat dan kuat dan tambah juga dan pastinya masih diberi sakit juga karena memang kesapaannya teman-teman kurang istirahat tapi enggak apa-apa kita senang dan baik temen-temen sekus semua mohon doanya buat Mbak Ani mungkin yang belum kenal Mbak Ani itu kakak saya doakan semoga Mbak Ani cepat sembuh bisa jalan kembali sehat sempur semula amin terima kasih banyak doa dari kalian doa baik kembali baik ke kita semua oke tak mau unboxing ini acara empat bulannya Mbak Tias dan ya nanti kalau misal ada apa yang pengen dijelaskan di channel lemah aja teman-teman karena memang kembali lagi aku enggak begitu bisa mengungkapkan di video-video ku karena yang lebih berhak antia sama keluarga kayak yang lebih tua emak gitu sama keluarga tanam aku cuma bilang Mak juga waktu itu shock dan pingsang sampai beberapa jam gitu saat tahu ya sudah suara kamu unboxing aja ya karena banyak di luar video ya teman-teman yang kita enggak up karena kita api cuma kayak gini misal mau bikin konten empat bulanan unboxing barangnya nah dan keseharian kita kayak kita ngapain kan kita enggak videokan 24 jam jadi mungkin ada sebagian yang kalau pas teman-teman pengen tahu kita videokan terus kayak ih sebelumnya enggak pernah begini kok sekarang begini sih ya karena katanya teman-teman pengen tahu setelah kita tunjukkan mungkin karena enggak terbiasa melihat kita begitu jadi merasa kayak ih setelah dikomen baru begitu padahal sebelumnya enggak pernah begitu gitu ya teman-teman kayak kita kan emang tujuan kita pertama kontennya masak dan makan sebelahnya tapi karena banyak hal yang sayang kita dan ingin tahu keseharian kita kegiatan kita kehidupan kita jadi ya mau nggak mau karena memang ini pilihan kita meng-expose kegiatan kita di medsos jadi ya kita ikuti aja alur ceritanya dari Tuhan pastinya kalau ada sebagiannya nggak bisa kita share ya kita kasar ke kalian ada unboxing yuk kita lihat isinya apa ya teman-teman cara cara ada kerupuk terus ada ini dapat roti terus ini ada apa ya 123 Oh ini ada kifat lepet kayaknya Oh ya ini di tempatku namanya lepet ini terbuat dari ketan sama ini parutan kelapa terus ini aja ya ada rujak sama ada ini kupat kupat ini kayak lontong dari nasi terus disini wow kayaknya gede banget pakai ikan ya di tempatnya Mbak Tia ternyata kalau di tempatku soalnya pakainya bukan ikan tapi kayak ayam gitu loh teman-teman tempatnya ikan ada urap ada mie sama ada ini kalau di tempatku namanya apa ya lupa aku ini ya teman-teman ini kesukaan suami aku tercintrong kebetulan aku belum makan aku mau makan ini kunjungan kita makanya di wakul aja ya soalnya yang lain udah pada makan dan udah dapat bagian masing-masing ya teman-teman ini nggak apa-apa ini saya langsung ugal-ugaran makan disini kita tambahkan urap kita tambahkan ini tadi mideng urap terus londreng nih ada tahu Bismillahirrahmanirrahim mari kita makan ya ya teman-teman dan sebelumnya kenapa bikin video ini ya karena ini menjawab pertanyaan dari kalian ya betul sebagian orang yang bilang Mbak Tia hamilkan ya emang ya sekarang udah jelas ya teman-teman dan ya udah makan aja nggak usah ngomong-ngomong soalnya kalau ngomong kadang suka kebelebasan salah terus ya emang saya tempatnya salah ya Bismillahirrahmanirrahim makan hmm 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 sesariawan temen-temen tapi gak tau kenapa walaupun aku sakit mau syariawan, mau demam mau apa, itu aku tetap bisa makan pernah dulu mulutku pahit banget, juga tetap bisa tak paksa makan gitu karena kalau pribadiku ya, yang bikin kita sakit dan tambah para sakit itu ketika kita banyak pikiran dan memikirkan hal-hal yang sebaiknya gak kita pikirkan gitu jadi aku selalu kayak misalnya sakit yaudah dibaksain aja biar sampai sembuh gitu, gak yang berlarut-larut itu dalam kesakitan, kesedihan juga hmm 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 hai 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 aduh Hai nasinya agak keras jadi ini kalau di nasi goreng ya teman-teman Tersenyum dalam kesakitan dan kesedihan itu sulit dan berat sebenarnya sakit juga pastinya tapi sebisa mungkin kita sekeluarga berusaha tetap tersenyum dan semangat karena katanya ada yang bilang pepatah mengatakan tidak ada yang kebetulan di dunia ini semua itu itu atas izin Allah dan takdir dari Allah mungkin kalau ada yang berbuat tidak baik tidak ketahuan itu mungkin emang Tuhan belum ngasih tunjuk tapi kalau ada yang berbuat tidak baik dan itu ketahuan atau diketahui banyak orang karena Tuhan sayang sama dia biar dia berhenti berbuat yang tidak baik Hai pokoknya apapun itu aku terima kasih pada kalian minta maaf juga pastinya karena mungkin menimbulkan banyak ke gaduhan di kolom komentar yang bertanya-tanya dan yang berperasa angka ini itu karena memang di saat inilah siap untuk mengatakan yang sebenarnya walaupun itu pahit sakit dan tidak baik pastinya ini hal yang tidak patut dicontoh dan saya minta maaf pada pihak perempuan dari Mbak Tia karena adik saya sebagai laki-laki kalau ngomongin itu ya teman-teman berat sebenarnya setiap manusia pasti punya aib setiap manusia pasti punya dosa bedanya kalau keluarga kita udah terlanjur terjun di dunia media sosial jadi pasti apapun yang kita lakukan kita perbuat ada perubahan apa di badan ada perubahan apa di rumah misalnya ada perubahan apa di apa pasti ditanyakan ini kok ini ini kok itu ya kok begini kok begitu pastikan ditanyakan ya teman-teman jadi bedanya di situ aja dan aku tidak membenarkan atas hal ini aku teman-teman dia juga nggak tahu harus berbuat apa ngomong apa karena memang waktunya itu cobaan di di bulan-bulan itu emang dahsyat banget teman-teman tiba-tiba simbah nggak ada tiba-tiba ada hal tak tertuga yang terjadi ya kembali lagi khodra gimana kemarin ayah bilang sama khodra tua gitu ya kan dan intinya semua yang terjadi emang kondak Allah gitu aja teman-teman semoga hal-hal buruk kayak gini enggak terjadi pada kalian atau anak-anak kalian ya teman-teman karena jangan ibaratnya kayak kita jangan kayak moyo ibu sejauhan itu bosnya siapa ya kita jangan kayak ih meledek gitu ih dia gitu-gitu takutnya nanti itu teman-teman nular ke kalian takutnya nular jadi sebisa mungkin istighfar kalau misalnya hal buruk istighfar astagfirullah jangan sampai kayak gitu ya anak cucu kita apa gimana gitu ya teman-teman jangan diajek karena menurutku tidak ada kesalahan yang nggak bisa diperbaiki kalau berlalu terlalu dalam penyesalan itu juga menurutku nggak baik kita harus mengoreksi salah terus kita sadar diri biar ke depannya lebih baik lagi gitu kalau misal kita akan seringnya bikin judul yang bertanya-tanya gitu karena ya memang sebagai content creator harus begitu tapi ke asal kalian tahu keluarga onanku kita semua baik-baik aja kita semua baik-baik aja kita semua ketawa-ketawa disini dalam arti apa bukan ketawa atas hal buruk ya kita ketawa atas kayak kita berdamai dengan sendiri diri sendiri jadi kita sekuatnya baik-baik saja nggak ada apa-apa nggak ada gimana-gimana Alhamdulillah kita setiap hari nya kumpul di rumahku sini setiap malam kumpul tapi kalau kita pagi-pagi itu ada asara sendiri-sendiri kita pulang memang kalau aku nggak pulang karena ini memang rumah kau karena kan ini Mbak Anik semua pada disini pokoknya jadi aku mau bilang apa lagi ya soalnya aku juga bingung kadang itu aku tujuannya apa tapi kalimatku kadang itu nggak tepat ya teman-teman ada yang bikin gaduh di kolom komentar itu itu aku setujuannya baik ngomong baik gini-gini-gini tapi aku tuh kurang bisa karena aku emang orangnya bahasa Indonesia juga gitu temen-temen suka percanda yang ya mungkin temen-temen tahu sendirilah karakterku bisa dinilai dari video kalau kalian yang suka menilai suka mengamati atau apa itu pengamat gitu sekarang di rumah yang jadi duta pengamat Mbak Krista itu lucu banget seru banget sekarang temen-temen pada kumpul-kumpul nih ya ada duta pengamat mbak Krista karena suka ngamatin dia nggak mohon maaf ya itu dia kan orangnya suka duduk gitu aja ngambat ngamatin aku duta semangat saking semangatnya kadang saat kerja itu wah tarik-tarik Mbak Anik sampai karpetnya sobek saking semangatnya terus siapa lagi ya pokoknya kita tuh di sini Masya Allah sekali dikirim ada kiriman dari Allah perlantaran dikasih keluarga baru yang bikin kita happy bikin kita senang pastinya yang tidak kita sangka-sangka dan tidak diharapkan kehadirannya tiba-tiba dikasih Allah datang itu juga menurut nggak tiba-tiba sih mungkin emang atas izin Allah begitu aku malah ceritanya kemana-mana ya temen-temen seperti biasa Tina SL tuh kalau cerita kemana-mana dan aku sering disebut pamer sebenarnya dalam hati jujur ini jujur dalam hati temen-temen kalau misalnya aku nunjukin apa yang aku beli itu nggak ada sedikitpun dalam hati buat nyataan pamer ke kalian karena memang kayak ih ini ada bahan konten baru nih tak nggak temen-temen kalau konten creator pasti gitu nggak kayaknya nggak aku aja yang bikin konten misalnya aku beli TV baru atau ngapain gitu tak upload di video tak bikin video kayaknya bukan aku aja sih cuman mungkin cara penyampaian atau muka aku ini kan mungkin muka judas emang aku muka judas temen-temen aku muka galak jadi kadang orang yang nggak suka muka kayak gini tuh kesel lihat aku gitu ya mungkin karena memang kayak kayak eh seru nih misal beli apa dibikin kontes sekaligus nanti buat dokumentasi kelak kalau kita udah tua gitu bisa lihat-lihat lagi Oh kita dulu begini ya kita begini ya gitu kayak dokumentasi Taiwan kan kita bisa tuh dulu kita begini di Taiwan ya Oh kita begini gitu ya Alhamdulillah atas izin Allah dikasih rezeki yang ibaratnya bisa dibilang cukup dan lebih Alhamdulillah sekali lewat perantara media sosial Hai mungkin di jalan dari Allah atas kesabaran saya dan sekeluarga pastinya suami saya juga dulu susah banget teman-teman dulu itu mungkin yang dilihat sekarang kalian mikirnya ah enak ya enak ya enak tapi prosesnya uh proses ujiannya dahsyat banget itu yang tidak ditahui orang teman-teman kalau bikin konten jangan makan terus dong sama tetangga dong gitu ya mohon maaf ya tetangga itu enggak semua mau masuk video kadang malah orang yang tidak kita kenal sama sekali itu yang benar-benar baik dan men-support mencukai kita gitu jadi kalau disuruh bikin sama tetangga kita mau mau aja senang-senang aja tapi enggak semua tetangga mau di video kan teman-teman tidak semua tetangga mau dibikin konten jadi bukannya aku kita yang enggak mau tapi memang karena mereka bukan konten kreator jadi ketika mereka di video ada sebagian orang yang risih dan enggak nyaman karena udah sering aku jelaskan konten saya sebenarnya mau fokus di makan dan mukbang gitu sebenarnya dulu tapi karena alurnya Gusti Allah Tuhan ngasihnya begini ya udah kita jalani ya teman-teman dan sekali lagi mohon maaf ini logatku kegini ya karena memang aku sekarang udah beberapa hari berkumpul sama orang logatnya kayak gini jadi aku tuh meniru kayak kalau bicara pakai logat yang natural gitu kayak dianya kan kayak nggak paham jadi kalimatnya kayak begini jadi mohon maaf ya ini kuping gatel banget udah yang itu yang ngomongin aku ya terima kasih ini aku nasinya makannya nanti modernasi goreng aja teman-teman aku mau cobain ini deh Mbak Tias juga lagi di bawah teman-teman lagi sama Rica tidur berdua tiduran gitu Rica kan tidur ya tidur sana sambil main HP tapi kalau malam Tias tidurnya di kamar sini kamar sini ada yang nempatin kamar utama ditempatin sama tamu spesial keluarga kita bismillahirrahmanirrahim mari makan teman-teman ini nggak dikasih kelapa parut apa gimana ya kok beda sih sama punya kok ini enak tapi kayak udah mambu teman-teman kok mau mambu sih ya udah mau mambu ya temen-temen jadi mohon maaf enggak enggak tak makan enggak coba rujaknya kalau empat bulanan di tempatku itu enggak ada rujaknya tapi di tempat Mbak Tias enggak tahu kenapa ada rujaknya dan gini ya temen-temen sebenarnya yang empat bulan itu seharusnya mak dulu baru keluarganya Mbak Tias tapi karena emang sudah empat bulan gitu kita kan enggak tahu makan enggak tahu kalau ada isi jadi udah empat empat bulan keluarganya udah perancanakan seharusnya kan kita dulu di maju tapi makan awalnya enggak tahu kalau Mbak Tias ada isi jadi emak terlambat enggak tahu mak kapan bikin empat bulannya ya karena disini emang kita lagi semangat buat kesembuhan Mbak saya lagi repot banget jadi semoga nanti apapun yang terjadi kedepannya kita berdoa yang baik-baik aja buat saya keluarga dan kalian semua kita coba rujaknya dulu bismillahirrahmanirrahim ini rujaknya enak cewek kayaknya anaknya teman-teman coba-coba anak cewek coba ini enak rujaknya jarang-jarang saya mau makan rujak tapi enak-enak alhamdulillah oh rujaknya enak cewek beneran anaknya ini kayaknya kayaknya karena dulu Lisa juga gitu waktu tujuh bulanan rujak enak terus pada bilang ini cewek enaknya cewek beneran yaudah videonya sampai sini dengan penuh rendah hati dengan penuh penyesalan sebelum saya akhiri videonya saya minta maaf sebesar-besarnya lantas kesalahan adik saya dan mohon maaf karena memang kita sebetulnya pak berfigur belum bisa ngasih setelah yang terbaik buat kalian belum bisa ngasih motivasi yang baik buat kalian mohon maaf sekali sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati